Intro Yo, what up, back with me, Es And today, kita nih mau ngobrol sama my friend Yang kebetulan juga adalah seorang dokter Halo, yaa, apa kabar Hai Baik ya Anyway, kita mau ngobrol-ngobrol nih Soal Ehm Ehm Ya, lagi hits ya Cuma kita ngobrolnya dari sini Nanti kita Coba ngobrol-ngobrol Coba ngobrol-ngobrol Eh, Baik Ngapain kamu? Apa kamu hausnya? Cina turun dulu Turun dulu Turun dulu Sini, sini Baik Kamu gaya banget ini Orang pada pake-pake masker kamu pake kacamata ya Sini-sini Sini-sini Oh, ampun ini Proteksi maksimal Masalahnya ditutup ini, bukan ini Ah, kamu gimana sih Gimana sih Gentong Oke Gimana nih Cerisi supaya ini Gaya banget nih Lucu banget sih Binter banget sih Oke 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 guys Jadi gue lagi bersama-sama dokter Cherry disini, nama kamu itu Cherry? Sebetulnya Maria Charlotte, Cherry itu jadinya seniknengnya, A.K.A. Anyway terima kasih dulu sebelumnya ibu dokter udah mau menyempatkan waktu buat ngobrol-ngobrol bareng kita. Samus-samu terima kasih kembali. Nah disini nih Cher, ini kan lagi ada pemberitaan yang lagi hits ya. Heboh banget ya. Nah jadi ini nih, I wanna make this video, aku mau buat video ini, kita syuting hari ini. Kita syuting hari ini dan langsung di upload juga hari ini. Oke. Nunggu tunggu Spike, tunggu, ini kecematanya kamu nih. Disini dulu. Stay, stay. Nunggu makanya kamu. Stay. Jadi kita mau buat video hari ini dan mau di upload hari ini Cher. Siap. Tujuannya itu adalah memberitahu informasi yang kurang soal apa yang lagi happening. Ya, jadi gak simpang siur ya. Bener. Nah, jadi aku ada beberapa pertanyaan nih. Mengenai Coronavirus, Virus Corona. Nah Virus Corona itu sebenernya apa sih Cher? Jadi Virus Corona itu adalah virus yang menginfeksi. Sebenernya sifatnya itu zoonotik. Jadi dari binatang ke manusia. Dari binatang ke manusia. Dari binatang ke manusia. Nah Virus Corona ini sebenernya bukan hal yang baru ya. Karena dia sudah ada dari zaman dulu dan di binatang sendiri juga ada. Yang paling khas sering dikucing. Oh gitu? Ya, sering dikucing. Tapi it's not the same Corona yang saat ini sedang digandung atau saat ini sedang hits. Nah, Corona juga menyebabkan SARS sama MERS kalau Aizron inget pernah terjadi wabah. Itu juga Corona juga. Jadi it's not a new thing. Oke. Tapi Virus ini pinter. Mereka bermutasi. Jadilah dia nih menyebabkan penyakit Covid-19. Kira-kira sejarahnya kayak gitu. So this is not a new thing. Jadi Covid-19 ini adalah sebenernya Corona yang dulu dia bermutasi menjadi virus yang bisa dikatakan lebih kuat atau gimana? Belum ada obatnya. Belum ada obatnya. Jenis baru gitu. Yang dulu juga sebetulnya jenis baru juga pada saat wabah ya. Tapi yang ini juga masih sama-sama Corona. Cuma mereka itu pintar. Mereka berkembang sesuai dengan perkembangan zaman juga. Mereka pun juga bermutasi. Oke oke. Nah, kalau Corona virus sendiri itu penularannya gimana sih Cher sebenernya? Oke, penularannya ini biarkan simpang silum. Jadi dari droplet. Droplet itu dari kita bantuk bicara itu keluar droplet. Seperti kayak yang dikeluarkan dari saluran telinga hidung tenggorokan dan pernafasan. Gak banyak keluarkan droplet. Itu bisa menular dari situ. Tapi gak langsung kayak kalau orangnya bisa disatumolongin. Ada yang Corona nih. Kita belum tentu terlalu larut. Karena itu harus dengan kontak yang dekat. Kontak yang dekat itu satu meter ya. Satu meter. Jadi kalau lima meter. Kita gak bisa bilang kita pernah kontak sama ini orang gitu. Satu meter kontak yang dekat. Dan droplet itu nanti akan masuk ke mukosa. Mukosa itu ada di mata. Lalu rongga hidung. Sama rongga mulut. Jadi sebenernya kalau dibilang. Oh kalau pegang itu ketularan. Enggak. Kalau pegang. Lalu kita ngucek mata. Itu baru ketularan. Kalau pegang. Terus korek-korek gigi. Gitu ya. Kalau ketemu rongga mulut. Baru itu ketularan. Oh i see. Jadi bukan kayak skin to skin. It's not like that. It's not like that ya. Oke. Nah aku mau nanya Richard. Ini kan si Spike nih. Apa namanya. Binatang ya. Ya. Jadi si Spike ini. Dia bisa tertular Corona. Dan udah ada kasusnya. Apa belum sih sebenernya. Spike. Kamu jangan sampai ya. Muntel barang. Muntel barang. We all have you. Gini. Sebetulnya belum ada data yang adekuat ya. Untuk binatang apa saja sih. Yang confirm bisa menularkan. Apakah anjing bisa menularkan. Tapi memang betul. Ada kasus yang dilaporkan ya. Tidak hari yang lalu. Di Cina. Ada anjing yang terinfeksi. Oke. Menurut penelitian. Anjing yang terinfeksi ini. Gejala yang dimanifestasikan itu. Lemah. Jadi sepertinya virus ini. Masih lemah. Kalau di anjing gitu. Oh. Gejalanya ringan. Tadi belum ada buktinya. Apakah memang betul. Si anjing ini. Ketularan si manusia. Or the other way. Rauh di rumah itu. Terjadi tuh. Atau mungkin. Gara-gara dikasih makanan mentah. Abis itu anjingnya sakit. Bisa jadi. Jadi kita belum bisa mengkonfirmasikan. Kenapa. Si pemilik. Dan si anjingnya tertular. Apakah memang mereka saling menularkan. Di satu rumah. Atau dari luar. Itu kita masih belum tahu. Tapi mungkin ke anjing. Menularkan. Atau tertular. Coronavirus. Mungkin aja coba. Let's see ya. Data-data. Data-datanya aja. Nanti kita tunggu. Saat ini belum ada data yang akan dibuat. Dan kita berharap. Spike. Baik-baik aja. Kuat kok. Amin. Amin. Oke. Kalau kayak gitu. Kalau misalnya si Spike. Atau. Para dog lovers. Dan kayak lovers juga. Bisa nih Cher. Ada kemungkinan. Binatang-binatang kita tuh. Kena Coronavirus. Virus Corona. Nah. Cara pencegahan paling baik itu. Gimana nih Cher. Oke. Cara pencegahannya adalah. Kalau kita terexpose. Sampai kita habis megang mereka. Terus terkenal guru mereka. Kita harus cuci tangan. Oke. Pakai sabun. Setidaknya 20 detik. 20 detik. Gitu. Dan kebersihan mereka pun harus dijaga. Jadi sebetulnya sama aja sih. Bukan hal yang baru ya. Kalau memang kita udah sering menjaga kebersihan. Pasti. Ini bukan sesuatu yang gimana-gimana. Tetap aja. Kita cuci tangan. Sehabis pegang mereka. Mereka pun dijaga kebersihan. Ya. Kalau kita habis kontak sama liurnya. Kita juga cuci tangan. Lalu. Oh ya. Ini ya mungkin. Orang suka terlewatkan. Kalau sering ke pasar. Ini mungkin gak. Ini bukan Spike. Tapi ini. Kalau sering ke pasar. Terus belanja makanan sendiri. Itu jangan lupa cuci tangan. Enggak. Cuma kita perlu bermasker. Tapi kalau kita megang-megang daging-daging. Iya. Yang mau belanja mungkin asetan rumah tangga. Atau diri kita sendiri. Suka masak. Itu. Kalau bisa pakai proteksi. Oke. Itu sebaiknya pakai proteksi. Ini dari WHO. Sebenarnya. Dari WHO. Iya. Ada orang gak kepikiran. Masker aja yang dipikirin. Tapi sarung tangan gitu perlu gak sih? Kayak sarung tangan plastik gitu. Lalex. Oh itu perlu ya. Iya. Kalau mau kontak sama. Misalnya lagi mau ngangat kotoran. Kenapa kotorannya mereka itu cirangan. Atau pakai glove gitu ya. Sebenarnya kayak biasa sih. Cuma kita harus lebih. Extra cautious aja. Jangan sampai kelupahan gitu. Oke oke. Itu sih. Gila. Aku sih direketkan banget sih. Apalagi tadi. Setelah kamu confirm. Kalau misalnya si spike. Ini bisa menjadi host. Dan bisa menjadi host virus corona. Dan kucing juga bisa gitu. Aku udah direketkan banget. Tapi jangan khawatir. Bukannya. Ini ya. Bukannya mau menyemelengkan. Tetapi. Corona itu sebetulnya. Insya Allah. Kalau kita sehat-sehat aja. Kita masih muda belia. Gak ada penyakit lain. Itu biasanya gejalanya ringan. Lalu sembuh. Oke. Jadi kalau misalnya kita sakit corona pun. Kalau dirawat dan dengan penanganan yang benar. Bisa sembuh ya. Benar. Dan kalau imun kita bagus. Kalau kita gaya hidupnya sehat. Anjingnya juga gaya hidupnya sehat. Biasanya sembuh. Karena sejauh ini. Penelitian itu mengatakan bahwa. Yang meninggal. Atau datrik. Yang 2-3 persen itu saat ini. Itu adalah. Pasien-pasien yang memang. Sudah tua. Oke. Sistem imunitasnya terganggu. Dan punya penyakit lain. Selain corona itu. Oke. Jadi kita harus jaga kesehatan. Iya. Ezra dan Spike. Yang penting fit aja sih. Iya. Oke. Oke. Kalau kayak gitu nih. Sebagai dokter nih. Kamu nih. Apa nih pesannya buat. Teman-teman. Buat masyarakat. Buat. Semua orang yang nonton video ini. Apa nih pesan kamu. Oke. Pesen buat yang lain. Oke. Kita itu harus selalu menelakkan. Informasi yang kita terima. Itu dari sumber yang valid. Jadi WHO. CDC. Jangan menyebarkan sesuatu. Yang kita gak tau dari mana. Misalnya cuma karikatur. Atau cuma. Gak dengar sumber yang jelas. Nah itu kita. Jangan sebarkan. Karena. Instead of kita. Making everything better. Itu hanya akan membuat panik. Dan kedua. Jaga kebersihan. Itu harus lalu. Jaga kebersihan itu. Harus. Ada di WHO juga sebetulnya. Websitenya. Gimana cara-caranya. Sebetulnya yang disampaikan oleh. Masyarakat yang disebarkan. Sudah cukup baik. Tapi mungkin yang tadi. Kalau kita ke pasar. Bilih-bilih. Karena ini virusnya zoonotic. Jadi kita harus extra cautious juga. When in terms. Kita terexpose dengan binatang-binatang. Itu jangan kelupaan. Jangan. Karena bukan cuma masker. Kepsi itu. Jadi macam-macam lah. Cuci tangan. And then kalau kita membuang. Misalnya kita buang tisu. Itu di tempat yang tertutup. Percuma kalau kita buang di tempat yang terbuka. Virusnya kemana-mana. Gitu sama aja bohong. Jadi. Hal-hal seperti itu sih. Yang lebih perlu ditanamkan. Supaya. Saran-sarannya aplikatif ke kehidupan kita. Oke. Jadi pokoknya intinya. Selain daripada itu. Juga para masyarakat. Harus. Jaga kondisi juga. Betul. Jaga kebersihan. Betul. Kalau misalnya mau drop. Ya. Gaya hidup harus sehat. Kalau mau imunitasnya baik. Makannya bener. Istirahatnya bener. Minum vitamin. Olahraga ya. Itu penting banget. Gaya hidup harus sehat ya. Kalau misalnya udah kayak gitu. Sangat kecil pemungkinannya. Virus Corona itu bisa masuk ke orang yang fit ya. Betul. Ibun kita pasti akan melawan ya. Yes. Dan virus Corona itu. 80% yang terkena. Itu. Manifestasinya atau gejalanya itu cukup ringan. Oke. Jadi tergantung dari kekebalan tubuh kita sendiri. Kalau kita pintar jaga tubuh kita. Dia bisa. Cuma menyebabkan gejala ringan. Dan sembuh dengan sepurna. Oh gitu. 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 Dan kalau pakai masker aja itu. Tapi tanpa. Tanpa diri dengan kebersihan. Itu agak percuma. Jadi harus semuanya. Oke. Jadi semuanya harus dilakukan secara sepurna. Iya. Oke. Paling. Wuh gila. Semoga kamu gak kenapa. Kenapa ya gitu ya. Baik sih. Ya kayak gini sih. Hmm. Kayaknya. Seluruhnya juga takut. Oke oke. Masker aja udah dipaket. Di mata. Ini masker mata. Bukan masker kuping. Back up. Sini. Ini ini. Ini masker mata. Oh. Spai. Hai Spai. Masker mata. Gentok. Perutnya juga mau dikasih masker apa gak di kamar ini. Oke oke. Anyway share. Thank you banget. Udah mau ngobrol-ngobrol sama kita. Kita hargain banget soalnya. Informasi yang kamu kasih juga. Itu bener-bener. Itu bener-bener dokter banget sih. Semoga bermanfaat ya. Iya. Semoga. Itu pasti sangat bermanfaat kan. Sangat bermanfaat lah buat orangnya. Senang banget ketemu Spai ku. Thank you. Thank you. Mungkin nanti kita bisa buat video-video lagi yang bermanfaat ya. Kalau misalnya. Temen-temen butuh informasi apapun mengenai Sherry. Bisa follow instagramnya di mana Sherry? Mcharlot9. Mcharlot9. Nanti bakal gue taruh di deskripsi in box lengkap. Kalau misalnya mau ada request apapun lagi. Mengenai info kesehatan. Gue collab sama Sherry lagi. Tinggal tulis aja di bawah. Ya. Pokoknya buat Indonesia. You guys. Stay safe. And healthy. And healthy. And we see you guys on next video. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.